Ya, I thank you all for coming or joining on this meeting today. Ya, materinya cukup sampai materi itu aja yang saya kasih minggu lalu. Tetapi hari ini kita bahas biar kita semua tahu artinya apa sih. Jadi mungkin ada beberapa orang yang masih ilmu penerjemahannya belum sebagus kita yang lain. Jadi kita memahami dulu isi teks psikologi mengenai kenakalan remaja yang saya berikan minggu lalu. Oke, saya lihat semuanya di sini. Belum semuanya ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, saya akan mereview dulu. Nah, di sini ada beberapa nama yang mungkin belum saya suruh untuk membaca ya. Atau mungkin nanti nama-nama yang belum ada di sini nilai tugasnya atau nilai presentasinya, nanti hari ini saya akan minta duluan untuk membaca teks. Saya cek dulu. Ada namanya di sini Bela. Bela, 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 oh iya, Bela, Bela, Risma. Benar, kamu belum saya suruh untuk baca ya, Neng ya? Saya konfirmasi dulu, benar? Karena belum ada nilai kamu di sini untuk nilai tugas atau presentasi. Belum? Bela kemana? Bela keluar lagi ya. Ada Bimo Anggoro di sini? Ya, ada. Bimo belum saya suruh, saya cek dulu nilai di UTS kalian ya. Oh, Bimo ada nilainya, berarti anaknya aktif. Bimo, kamu belum pernah saya suruh untuk baca dan menerjemahkan kan? Sebelumnya saya sudah, pernah. Tapi nilainya di sini masih X. Sudah, memang menurut kamu sudah? Sudah, sudah. Saya cek saja di sini. Waktu itu teksnya tentang apa? Nanti saya cek video lama. Tentang apa, Bim? Masih ingat? Depresi kalau nggak salah. Oh iya, oke. Terima kasih, Bim. Bim, saya ke Arief Chandra. Kamu juga belum saya suruh apa? Tandanya di sini X. Atau yang tanda X di sini, kalian ada pernah tidak mengirimkan tugas ya? Yang dari email ya? Atau dari VKLAS? Bim, kamu kirim tugas semua? Karena ada tanda X di sini. Siapa tahu itu. Bimo kasih tugas semua? Sepengetahuan kamu? Saya selalu ngasih tugas. Oke, nanti saya cek lagi. Karena ada memang nilai kamu dan ada tanda X. Kalau Arief gimana? Nilai tugasnya dan saya suruh presentasi sudah? Mungkin untuk tugas kayaknya ada yang belum kekirim deh, Pak. Coba kamu cek ya. Karena ada tanda X di sini. Berarti ada yang belum complete, belum kamu selesaikan. Cek dulu ya. Oh iya, Pak. Ya. Kamu kan ketua kelasnya ya, kalau nggak salah ya? Bukan. Oh iya, kamu. Bukan, Pak. Rahma. Rahma ya. Oke, baik. Iya. Cek dulu. Ada... Muhammad Riki yang mana ya? Ada tanda X2, peringatan berarti. Ya, sure. Saya. Coba tunjukkan jamu. Yes. Nggak jelas. Lightingnya. Kamu tanda X2 di sini atau ada nilai soft skill yang belum terpenuhi? Kamu sudah pernah saya suruh baca? Sudah? Sudah. Nilai tugas sudah? Untuk tugas sudah semua, saya kirim. Oh, ini pernah kali yang saya omelin kamu itu ya? Iya, bukan? Iya. Iya, betul. Oh, iya, iya, iya. Benar. Saya hapuslah nilai X-nya ya, karena memang sudah tahun baru ya. Yes. Thank you, sure. Iya. Maksudnya di sini adalah pertanda, nih anak, nih soft skill-nya kurang bagus. Soft skill-nya, kalau skill yang lain mungkin kamu pinter. Tapi nggak apa-apa, ini hanya catatan saya saja. Thank you, Ricky. Thank you, sure. Ada di sini Amelia Niken. Yes, sir. Kamu komplit semua. Apa yang belum pernah kamu selesaikan? Tugas sudah? Maaf, sir. Gimana, sir? Tugas yang saya suruh dikirimkan, ke V kelas waktu itu dikirim? Dikirim, sir. Memangnya ada yang belum ya? Makanya saya tanya. Sudah saya suruh baca juga. Baca yang kemarin-kemarin sudah pernah? Oke. Ya, berarti sudah ya. Ya, sir. Terima kasih. Ya, makanya saya di sini konfirmasi. Karena sudah lama kita nggak ketemu online kayak gini. Ada. Oke. Bella juga tadi sudah ya. Oke. Ini adalah list nama kalian yang sudah ada di kertas saya. Siapa tahu ada yang muncul di akhir-akhir ini ketika nama kamu saya panggil. Nih, saya bacakan semuanya untuk verifikasi akhir ya. Saya nggak akan bacakan lagi nanti. Dengarkan namanya baik-baik. Jade Ursula, Destinia, Indri, Olya, Bimo, Syarah, Niken, Anissa, Amelia, Karina, M. Sholeh, Dian, Syadyatu, Satria, Arief, Gitsa, Asala, Muhammad Riki, Salsabila, Kotrunada, Rana Adinda, Rifki, Amelia, Amelia, Amelia ada dua ya. Amelia Sagita dan Amelia Niken. Dita Ayu, Muhammad Farhan, Setya Dwi, Setya Dwi, Vienna, Timotius, Alika, Mutiara, Aisyah, Gabriela, Nurmif Tahul, Adi Mariadi, Vanessa, Bella. Ada nama yang belum saya sebutkan? Sudah semua? Ya, baik. Untuk nilai UTS kalian semuanya menurut saya sudah bagus. Karena memang semua pertanyaan itu sudah kita bahas dari awal. Mudah-mudahan gini guys, nanti kalau di UAS, karena di kampus kamu agak unik nih. Sebenarnya mata kuliah saya ini nanti yang buat ujian UAS bukan saya, tapi ada sebenarnya koordinator mata kuliah itu, misalkan Bahasa Inggris Psikologi 1, dari 1 PA 01 sampai PA sekian-sekian, ada misalkan 20an kelas, kan diampu oleh beberapa dosen, mungkin 10 atau 15 dosen. Tetapi UAS-nya itu hanya ditunjuk satu orang, dan soalnya itu mungkin kamu nanti melihat kok soalnya kok tidak seperti yang kami pelajari. Nah, inilah salah satu cara saya untuk menghindari kalau jelek nanti nilai UAS kalian, nilai UTS-nya lah saya tinggikan. Jadi tidak ada yang tidak lulus di mata kuliah saya ini. Karena saya dari tahun ke tahun melihat koordinator tersebut tidak pernah menghubungi dosen yang mengajar di kelas. Harusnya kan nanya, Pak Gun, ngajar apa di kelas 1 PA 22? Topiknya apa saja? Harusnya kan ditanya. Nah, saya nggak tahu nih, koordinatornya tidak pernah menghubungi dosen yang mengajar di kelas. Jadi maaf nanti kalau di UAS kalian, teksnya itu mungkin, tapi tidak ada kemungkinan, karena ini teks psikologi, ada kemungkinan kami menggunakan buku yang sama, tapi kalau teks yang kamu lihat itu bukan dari saya, berarti bersiap-siaplah berdiri di kaki sendiri. Artinya berusaha keraslah untuk memahami dan menjawab soal-soal di UAS. Makanya biasanya nilai di UTS kamu itu tetap saya tinggikan dari nilai sebenarnya. Untuk menghindari kalian tidak lulus di mata kuliah saya. Nah, itu pemberitahuan yang pertama. Sebelum kita mulai membahas teks ini sebentar saja, artinya saya tidak suruh satu-satu, saya hanya meminta berapa orang nanti untuk membacakan dan saya nanti mencoba mengartikannya nanti. Mudah-mudahan teks ini juga ada nanti di ujiannya, karena teks ini saya ambil dari kumpulan soal bahasa Inggris Psikologi. Ada pertanyaan sebelumnya? Nih, saya cek dulu di sini, saya mau tanya dulu, bukan Rahma. Yang tadi yang saya tanya, yang laki-laki ini aktif nih orangnya. Arief Chandra coba, nama teman kamu ini ada nggak di kelas ya? Soalnya nggak ada nilainya. Di antri ada nggak ya? Di antri Rahayu ada nggak di sini? Saya, Pak. Saya, Pak. Di sini kan nilai kamu 0, atau kamu mengerjakannya 2 kali ya waktu itu ya? Nggak, Pak. Kamu coba berapa kali waktu itu, berapa kali attempts, ada tulisan attempts, artinya usaha. Berapa kali kamu mencoba mengerjakan soal? Sekali doang. Kok nilai kamu 0 di sini? Ada kemungkinan waktu itu masalahnya, mahasiswa mencoba berulang-ulang. Mungkin nilainya 50, eh coba lagi, mau pengen nilai tinggi. Tapi nilainya malah nyangkut, nggak terkirim. Kamu mengerjakan, ya? Mengerjakan, Pak. Dan kamu submit? Kamu send nggak? Iya. Oke, saya cek nanti. Pasti ada historinya, tapi saya yang capek nanti. Saya cek nanti, ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Gitsa? Mana Gitsa? Iya, Sir. Kamu ada masalah? Di sini nilainya 0. Iya, waktu itu udah saya chat, Bapak. Oh, kamu? Udah bilang waktu itu kira-kira finish review, terus kepencet lagi. Tapi waktu itu udah pernah bilang, udah chat. Oh, chat, ya. Kamu tadi sebelum Gitsa, siapa yang saya tanya? Lupa. Eh, sorry. Si Dian, ya? Iya, Pak Dian. Pak Dian nggak bermasalah, ya? Tapi waktu itu, saya kan itu ngerjain sekali. Terus saya bingung. Terus? Terus kepencet, tapi nggak saya apa-apain. Bingung, kepencet, terus kamu ulang dari awal? Iya, tapi nggak saya kerjain yang kedua kalinya itu. Oh, kamu pencet? Nggak sengaja, Pak. Oh, iya. Berarti itu kan ini namanya aplikasi, bukan saya yang ini. Berarti saya akan cek nanti, ya. Mungkin itu kali, karena kamu cek, apa, tekan dua kali kali, ya. Karena di ulang yang lain, nggak ada yang kayak gitu, Pak. Kan saya jadi bingung. Dikirain mau apa-apa kali. Oke, baik. Nanti saya akan cek historinya dulu, ya. Pasti ada nilainya di situ, cuman saya akan cek ulang. Kalau Gitsa, chatnya kemarin ke saya apa? Oh, Gitsa sama. Bilang kayak gitu juga. Yaudah, berarti permasalahannya sama. Oke. Ya. Saya cek di sini. Ini nilainya rendah banget. Maaf, saya mau tanya. Salsa Bila mana, ya? Ini kalau saya input nilai kamu seperti ini, kamu nggak bisa lolos ini. Karena kalau UTS nilainya itu 70% diambil. UAS itu hanya 30%. Jadi, sebenarnya yang sangat berpengaruh itu adalah nilai UTS kamu. Nah, mana nih yang saya panggil tadi namanya? Salsa Bila mana? Saya. Mana sebentar saya. Lihat dulu. Kamu wajahnya mana, Neng? Oh, iya. Kamu mau ujian ulangan nggak? Atau nilainya itu aja? Ulangan, Sir. Oke. Nanti saya, kamu chat saya ya. Nanti saya berikan teks untuk kamu kerjakan ya. Baik. Iya. Itu saja, karena di sini sudah komplit semuanya. Hanya tadi teman kamu itu sebenarnya tidak mencukupi sih, Buat. Oke. Ini juga sebenarnya, Rifki Basuki mana ya? Ada Rifki? Tidak, Pak. Kamu kan kemungkinan besar, kalau UAS kamu nilainya jelek, di bawah 50, kemungkinan kalau saya input nilainya, seperti ini, agak mengkhawatirkan. Bisa D, bisa E. kalos pengetahuan saya dari tahun ke tahun. Kamu mau ujian ulangan juga? Saya kasih tugas sama dengan teman kamu. Tidak, Pak. Ya, nanti kamu chat saya juga ya. Boleh, Pak. Baik. Aisyah dan Bella, dua orang ini yang terakhir. Mau nilainya pas-pasan, atau mau yang lebih baik? Ada orangnya di sini? Iya, Pak. Ya. Mau mengerjakan tugas lagi ya? Tidak ada tugas lainnya kok, cuman tetap harus ada tugas sebagai bukti. Mau? Nanti chat ya. Empat orang tadi, empat atau berapa tadi? Saya bacakan lagi. Ada Bella, Aisyah, Muhammad Rifki, Rana Adinda, eh Rana Adinda nggak usah ya. Nggak usah lah. Salsabila. Berarti empat orang ini ya. Salsabila, Muhammad Rifki, Aisyah, dan Bella. Ya, baik. Ya, teman-teman. Itu saja. Nah, coba saya share screen aja ya, biar kalian paham teksnya ya, biar cepat ya. Ya. Saya share screen. Coba kalian sambil belajar dari teks yang ada di buku kalian, biar kalian paham. Saya share screen dulu. Saya sudah terjemahkan agar kalian lebih memahami teksnya. Yang mana ini? Sebentar. Sebentar. Ya. Kalian sudah bisa lihat screen saya. Apa yang terlihat, teman-teman? apa yang kamu lihat di layar kamu? Aisyah. Juvenile Delinquency? Ya. Sudah terlihat ya. Nah, coba nanti pastikan bahwasannya kamu sudah punya teks ini. Nah, pengertiannya gini guys. Biasanya, kalau misalkan saya hanya membantu saja, kalau teks ini muncul nanti di ujian UAS, kalian biar lebih paham isi teksnya. Jadi ya. continual law-breaking or anti-social behavior by a boy or a girl under certain legal age usually 18 is called juvenile delinquency. Artinya gini. Pelanggaran hukum atau perilaku anti-sosial yang terus menerus oleh anak laki-laki atau perempuan di bawah usia sesuai ketentuan pemerintah biasanya biasanya itu di bawah usia berusianya 18 tahun disebut dengan kenakalan remaja. Jadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak berusia 18 tahun di bawahnya itu disebut dengan kenakalan remaja. Hal ini mungkin termasuk tindakan-tindakan seperti apa sih kejahatan atau pelanggaran hukum yang termasuk kenakalan remaja itu? Yang pertama menggunakan obat-obatan. Ini namanya bahasa Inggris using hard foam drugs. stealing, mencuri. Kalau di Indonesia sering ini apa namanya kalau mencuri di toko apa namanya ya? Vienna. Di bahasa Indonesia biasanya ngutil ya. Bahasa ngutil ya? Iya ya. Ya, stealing. Destroying itu destroying property artinya merusak barang-barang atau fasilitas umum biasanya. dan kenakalannya itu bisa hurting others. Hurting others ini artinya menyakiti orang lain atau drinking alkoholik. Jadi kalian kalau yang minum alkohol masih usia 18 ke bawah itu disebut dengan kenakalan remaja. Juvenile deliquent. Nah, ini orangnya. Ingat, kalau ada liquency ini adalah bendanya, kenakalannya. Kalau liquent ini adalah orangnya. contohnya guys di bahasa Indonesia ada dental dental itu gigi dent. Tapi kalau dentist ada akhiran ISC itu orangnya. Artinya ahli gigi. Jadi kalian mau kenal sedikit di sini bagaimana ciri-ciri kata dalam bahasa Inggris. Jadi juvenile deliquent jadi artinya remaja yang nakal atau remaja nakal adalah remaja yang berperilaku bertentangan dengan norma atau pola adat istiadat masyarakat. Perilaku yang disebut masyarakat sebagai perilaku kenakalan remaja itu adalah jika seorang remaja melakukan kenakalan yang bukan termasuk tindakan kriminal seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Oke. Karena ini kalimat ini guys kalau kalimat kamu nanti lihat ya dari juvenile deliquent sampai kalimat sampai crime ini kalau kamu artikan itu tidak bisa diartikan kata per kata ya. Makanya terjemahannya agak panjang lebar ini biar kalian paham jadi saya terjemahkan. Jadi kalau kamu terjemahkan lihat ini juvenile deliquent kenakalan remaja nakal adalah seorang anak muda yang sifatnya agak aneh. Oke. Saya lanjut dari kalimat what makes young person break laws. Apa yang membuat anak muda melakukan pelanggaran hukum? Nah. Ini adalah alasan-alasannya. Seringkali mereka merasa marah terhadap dunia orang dewasa. Kamu karena sekarang masih 17 sampai 18 tahun masih di dunia ini ya. Jadi mungkin teks ini sangat penting buat kamu sebagai anak psikologi. Sering anak remaja itu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kenakalan karena merasa marah terhadap dunia orang dewasa. Iya. Saya termasuk orang dewasa dan ketika saya menyentil sedikit sikap kamu yang agak nyelene kamu dalam hati marah kesel. Nah itu termasuk kenakalan atau penyebab motivasi mahasiswa melakukan kenakalan. Bisa saja kalau kita offline kamu nonjok saya di depan kampus J1. Itu kan kenakalan. Motifnya karena kamu kesal sama saya. Mungkin seperti itu ya. Orang tua mungkin saja bercerai atau berpisah. Maaf. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang tuanya yang bercerai atau berpisah. Nah ini juga menyebabkan motif berindikasi membuat seorang remaja melakukan atau menjadi nakal. Atau orang tuanya tidak sering bertengkar di rumah. Jadi kok anaknya di rumah sering bertengkar kedua orang tuanya anaknya jadi enggak betah di rumah. Mungkin juga orang tua tidak mencintai mereka. Artinya gini kamu dikasih duit banyak tapi tidak pernah diperdulikan. Tidak pernah nanya kabar kuliahnya gimana Neng? Teman-temannya udah banyak belum di kampus tapi kamu dikasih uang banyak tapi kamu malah tidak merasa menjadi bagian dari kasih sayang mereka. atau tidak mendisiplikan mereka. Gini anak yang sabodoteing kata orang Sunda itu biasanya adalah orang-orang yang dididik di rumah itu tidak disiplin. Jadi inilah calon-calon anak yang nanti keras kepala kalau dikasih tahu itu ngelawan. Karena di rumah itu tidak pernah dikasih tahu bahwasanya untuk melakukan ini hasilnya nanti seperti ini. kalau kamu melakukan ini seperti itu ada kejelasan-kejelasan kenapa bisa dan tidak melakukan sesuatu. Itu ada hubungannya dengan disiplin. Kalau kamu ingin juara satu disiplin lah belajar contohnya seperti itu. Oke jika orang tua tidak menunjukkan rasa hormat jadi gini kalau orang tuanya sehari-hari dilihat anaknya itu tidak pernah berinteraksi dengan tetangga terus pemarah suka berantem di masyarakat lama-lama anaknya juga akan seperti itu. Jadi para kemaja tersebut melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi banyak hal-hal atau motif yang membuat seorang anak melakukan pelanggaran hukum. Mulai dari ini poverty ini penyebab juga kemiskinan juga dapat menyebabkan kaum muda melanggar hukum. Ini Satria baru masuk saya invite dulu. Mereka mungkin mulai mencuri barang-barang yang tidak mampu mereka beli. Ini yang sering terjadi guys. Saya dulu pernah kerja di mall dua tahun. Saya pernah mendapatkan seorang bukan remaja tapi sudah ibu-ibu mutil. Jadi produknya itu mahal banget guys. Ada jutaan color color aja itu jutaan karena produknya luar negeri. Tapi kan ibu-ibu itu melakukan seperti itu mungkin sudah terbiasa dari remaja. Itu kebawa sampai usia tua. Jika mereka tinggal di daerah kumul, mereka mungkin membenci rumah-rumah yang rusak dan bangunan sekolah-sekolah yang buruk di lukungan mereka. Mereka tidak suka kok begini banget nasib hidup kami. dan mungkin mereka akan menghancurkan fasilitas umum yang berada di lingkungan mereka. Dari kalimat when there are no activities. Ini juga menyebabkan kalau anak remaja itu di rumah diem-diem aja nggak ada kerjaan itu juga menyebabkan masalah. Harusnya kan remaja memang aktif. Tapi kalau disuruh di rumah aja itu yang membuat mereka juga mendapatkan masalah. remaja yang bosan mungkin berkeliaran di lingkungan dalam bentuk geng atau kelompok. Inilah yang sering terjadi di berita-berita sekarang terlihat banyak remaja yang tawuran. Karena nggak ada pekerjaannya pengennya berantem aja. Coba dia sibuk misalkan ngangon kambing. Dia nggak ada kepikiran untuk ngikut-ngikut teman-temannya yang suka berantem itu. Atau sekarang banyak yang begal anak-anak remaja apalagi di Tanjung Priuk daerah saya yang sering kedapatan anak-anak usia SMP itu kan masih usia remaja. Karena saya lihat di lingkungan mereka memang tadi satu kumuh. Yang kedua pendapat orang tuanya tidak mencukupi. Dan orang tuanya sibuk kerja di pabrik dan dia kurang kasih sayang banyak banget dan terjadilah perubahan terhadap anak kecil tersebut. Ikut teman-temannya, ikut mabuk-mabukan, ikut yang tadi begal dan segala macam. Kalau di Kelisik ada itu motifnya. Ada hal-hal yang kenapa seseorang melakukan hal tersebut. Oke. Ini mungkin paragraf terakhir tapi agak panjang. Apa yang terjadi para remaja yang melanggar hukum? Kalau di negara Amerika Eropa di Indonesia nggak tahu kita bandingkan nanti. Apa yang terjadi para remaja yang melanggar hukum? Satu, kalau kesalahannya mungkin masih minim kadang-kadang polisi berkomunikasi dengan pada orang tua orang tua anak yang tersebut yang melakukan kesalahan tersebut atau kenakalan tersebut atau kalau sudah agak nakal mungkin tidak bisa ditolerin anak tersebut dikirimkan dan ini sah di sana ada aturannya mengirimkan anak-anak remaja tersebut ke agen agen di sini kalau di Indonesia bisa seperti lembaga rehabilitasi anak untuk meminta bantuan. Namun seringkali para remaja harus disidangkan artinya dibawa ke persidangan ini sudah fatal banget nih di dalam pengadilan anak-anak remaja pengadilan dapat mengirimkan mereka kepada seorang pembimbing seorang pembimbing anak kalau di sana disebut dengan ini disebut dengan pembimbing anak itu disebut dengan kalau kamu lihat ada tadi officer disitu ya probation officer disana ada probation officer ini adalah seorang seperti psikolog cuman dia orang awam yang memang dipilih untuk disanalah anak-anak yang melakukan kenakalan itu mungkin sebagai masih batas ini masih masa percobaan disanalah ditempatkan orang tua tersebutlah yang akan melihat perkembangan anak-anak tersebut apakah berubah atau enggak gitu ya kalau sudah lebih parah lagi bisa pengadilan itu memacakan masalah dengan memasukkan ke penjara ada disini bisa ke penjara psikiater dulu psikiater dokter ali bisa dengan orang tua angkat ada orang tua asu disana di negara lain itu banyak orang tua asu atau nanti bisa dikirim ke lembaga pemasyarakatan khusus anak begitulah apa namanya nasib akhir mereka nah ini dalam beberapa tahun terakhir pendekatnya yang lebih eksperimental eksperimental disini adalah namanya juga eksperiment ada disini sebuah penelitian sambil meneliti bagaimana langkah untuk mengobati kenakalan anak-anak remaja tersebut artinya merubah anak-anak yang melakukan kenakalan remaja tersebut untuk merubah menjadi anak yang baik gitu ya oke anak-anak muda yang menjadi remaja nakal seringkali lebih menyakiti ya ini yang lebih fatal anak-anak tersebut tidak hanya merusak atau menyakiti orang lain tapi setelah diteliti lebih menyakiti diri mereka sendiri guys karena ini lebih dekat hubungannya dengan masa depan mereka artinya ketika mereka melakukan pelanggaran mereka itu namanya sudah ada di buku hitam ya dan bisa saja mereka menjadi putus sekolah ya tidak bersekolah dan juga karena yang sudah ada di daftar buku hitam mungkin terhalang mendapatkan pekerjaan yang baik ya ini secara nasional secara negara tapi di kehidupan sehari-hari mereka juga akan kehilangan harga diri dan rasa hormat dari orang lain nah ini secara umum pasti dimana-mana ya mau di semua bangsa juga seperti ini kalau di di kalimat terakhir yang ini ya orang yang nakaliti di dalam masyarakat juga akan dicibir ya dan dikata-katain lah ya nah inilah inti sari dari teks bahasa Inggris kamu yang judulnya itu Juvenile Delicent ya teman-teman nah mudah-mudahan teks ini mudah-mudahan saya harapkan teks ini muncul di UI sekalian jadi kalian sudah paham artinya nanti ketika kalian menemukan pertanyaan-pertanyaan sebungan dengan teks yang berjudul Juvenile Delicent baik teman-teman ada pertanyaan sebelum saya tutup perkulian kita hari ini berarti saya stop share ya 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 jadi minggu depan saya akan kasih teks untuk kalian bahas ini sebagai pertemuan ke-13 harus ada apa namanya pelajaran atau topik yang diberikan biar dihitung hadir jadi kalian nanti cek fiklas aja di minggu depan nanti minggu akhir kita cuma cincet ada pertanyaan oke wajah kalian sudah menunjukkan wajah yang lelah mungkin sudah berapa mata kuliah hari ini ya ya terima kasih guys salam dan ingat tahun baru bukan berarti semuanya baru artinya harus memiliki semangat baru dan pribadi yang lebih bijak biasanya ya dan lebih dewasa thank you guys i'll see you next week or next two weeks bye thank you sir thank you sir semangat terus ya selamat menikmati selamat menikmati